Halo co-friend, jika kita lihat soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya, kita perlu ingat dimana fungsi f dikali fungsi gx ini sama dengan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Nah disini diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Jika nilai dari fungsi g dikali fungsi f, 1 itu sama dengan 2, dan fungsi f dikali fungsi g2 itu sama dengan min 5, maka tentukan nilai a dikali b, lalu dikwadratkan. Nah pertama disini, fungsi g dikali dengan fungsi f, 1, ini sama dengan 2. Artinya, g1 dikali dengan f, 1, ini sama dengan 2. Maka kita substitusikan nilai x-nya dengan 1. Nah, berarti kalau g1, x-nya kita ganti dengan 1. Maka untuk g1, berarti min 4 dikali 1, dikurang dengan 2, kemudian dibagi dengan a dikali 1 kuadrat, kemudian dikurang b dikali 1, ditambah dengan 3. Lalu kita kalikan, yaitu dengan f1, kita ganti x-nya dengan 1, berarti 2 dikali b, 1 kuadrat, kemudian min a dikali 1, plus 5, kemudian dibagi dengan min 3 dikali 1, plus 2. Maka sama dengan ini, 2. Sehingga disini min 4, min 2 itu adalah min 6 ya. Min 6 per a min b, plus 3. Lalu dikalikan dengan 2b, min a, plus 5, per min 3, plus 2, yaitu min 1. Maka sama dengan 2. Sehingga disini kita kalikan, maka min 6 dikali dengan 2b, min a, plus 5, per min a, plus b, min 3, kemudian sama dengan 2. Kita kali silang, sehingga menjadi min 12b, plus 6a, kemudian min 30, ini sama dengan min 2a, plus 2b, min 6. Lalu kita pindah ruas, maka 6a ditambah 2a, 8a, kemudian min 14b, lalu min 30 kita pindah ruas, maka sama dengan 30 dikurang 6, yaitu 24. Atau disini dapat kita sederhanakan, dibagi dengan 2, sehingga 4a min 7b, ini sama dengan 12. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian, setelah kita dapat persamaan pertama, lalu disini fungsi f dikali fungsi g2 itu sama dengan min 5. Maka dapat kita tuliskan, f2 dikali dengan g2, ini sama dengan negatif 5. Kita substitusikan nilai x-nya dengan 2. Kemudian setelah kita substitusikan, kita sederhanakan, sehingga disini menjadi 4b, 8b ya, 4 dikali 2, 8b. Kemudian min 2a plus 5 per min 6 ditambah 2 minus 4, kemudian dikali dengan min 8, min 2, min 10 per 4a kuadrat, 4a, kemudian min 2b plus 3. Maka ini sama dengan negatif 5, kita kalikan. Nah, disini negatif dibagi negatif, maka menjadi positif. Kemudian disini kita kalikan, 80b min 20a plus 50 dibagi 16a min 8b plus 12. Kemudian ini sama dengan min 5, kita kali silang, sehingga menjadi 80b min 20a plus 50 sama dengan, yaitu min 80a, kemudian plus 40b, kemudian min 60. Sehingga 80a dan 40b kita pindah ruas, maka menjadi 60a, lalu plus 40b, sama dengan 50 kita pindah ruas, maka min 110. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 10, maka menjadi 6a plus 4b, sama dengan 11, minus 11. Nah, kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian 2 persamaan itu kita eliminasi, maka disini kita akan eliminasi a-nya, sehingga disini kita samakan a-nya terlebih dahulu, maka disini kita kalikan 3, disini kita kalikan dengan 2. Maka 12a min 21b, sama dengan 36, kemudian 12a plus 8b, sama dengan minus 22. Nah, ini kita kurangkan, maka a-nya habis, kemudian disini menjadi min 29b, sama dengan 58, maka b-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita cari nilai a-nya, kita substitusikan b-nya ke persamaan 1 atau 2, kita substitusikan ke persamaan pertama. Sehingga 4a min 7 dikali min 2, yaitu plus 14, sama dengan 12, maka 4a sama dengan, yaitu negatif 2. Maka nilai a-nya adalah min 2 per 4, atau sama dengan min 1 per 2. Maka untuk nilai a dikali b dikuadratkan, yaitu a-nya adalah min setengah, kemudian b-nya adalah min 2. Maka 2 habis 1, ya, minus, dikali minus positif, berarti ini sama dengan 1 kuadrat, yaitu 1. Jawabannya adalah 1. Oke, sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.